Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semoga baik-baik saja lancar rezekinya amin oke teman-teman kali ini dapat sarapan dari user dan ini Redmi Note 2 dan kata user minta di upgrade OS Androidnya ya jadi karena ini ini Redmi Note 2 ya jadi karena ini masih OS 5 jadi versi Android masih 5 ya Lollipop 5.02 ya nah versi MIUI nya 7 stabil Redmi Note 2 dan RAM 2GB internalnya 32GB ya total oke jadi ini akan di upgrade di custom room ya ya kita lanjut jadi disini saya gunakan Uni Android Tools ya jadi bahan-bahannya sudah saya sertakan ya di deskripsi video jadi untuk bahan-bahannya ada di deskripsi video tinggal di download saja ya saya gunakan kartu micro SD total 8GB ya seperti ini seperti ini nah disini sudah saya simpan semua ke micro SD ya file-file nya kernel versi Hermes Bilux jadi dipastikan semuanya harus sudah di kan di kartu SD ya tapi di luar folder jangan di dalam folder ya di luar folder seperti ini kita lanjut untuk flashnya ya dan ini sudah saya flash TRP-nya recovery-nya dimatikan dulu HP-nya usahakan baterai harus 50% ya atau enggak 100% atau 80% ya soalnya kalau saat flash itu sangat berbahaya jika baterai lowbed-nya kita lanjut untuk tekan tombol power dan volume atas ya tahan dulu volume atas kemudian tombol power lepaskan tombol power tetap tahan tombol atas volume atas ya seperti ini ya penampakannya sudah recovery-nya berubah ya TWRP kita harus web dulu ya web terus pilih advanced advanced web terus CSS system Dalvik bisa data juga oke sudah semua seperti ini lalu di di swap kita kembali back lalu kita install ya select storage storage ya kemudian pilih microSD oke cari file pertama adalah yang di install open GAPPS-nya ya ya tunggu sampai selesai ya jadi open GAPPS-nya nano versi 9.0 di install sampai selesai lanjut ke OS-nya ya custom room-nya lalu di swap ya jadi tidak usah di jentang zip signature dan reboot after flash langsung saja di swap berikutnya kita install kernelnya ya sudah sukses kemudian balik lagi install fix bluetooth sukses juga balik lagi terakhir install fix mtk pi ya sudah sukses ya baru kita reboot system now ya kita tunggu reboot sampai loading bootnya selesai setelah semua proses selesai langsung di reboot sistem kemudian tunggu sampai selesai ya reboot sistem loading awalnya jangan sampai mati atau tidak putus ya oke sudah tampilannya berubah ya untuk loading boot awal karena biasanya kan MI loading jadi loading MI ya dan disini sudah tampak perbedaannya ada loading yang berubah loading bootnya jadi versinya sudah berubah ya nah nih jadi harus di charge ya saat proses selesai sampai masuk ke tampilan awal setelah selesai tampilan awal masuk di charger dilepas tidak masalah disini ada tentang ponsel masuk di tentang ponsel kita lihat untuk sim email ya email nya aman ya muncul dua-duanya sim slot 1 sim slot 2 muncul versi android 9 versi android 9 linea gos version 16 titik kosong hermes dsp nya muncul kernel nya muncul ya bulan number juga semua aman ya tidak ada yang kosong ya benar ya android 9 android pi ya ini sudah saya cut videonya jadi saya hubungkan ke wifi dulu nah ini wifi sudah terkoneksi dengan wifi closing coba untuk tes internet yuk langsung masuk google saya coba ketikan youtube youtube oke mantap coba pencarian duni yuk langsung muncul oke dicoba untuk pencarian apakah oke masuk ya coba setel videonya apakah bisa berjalan videonya oke mantap sudah bisa suara juga aman ya kemudian tes kamera apakah masih aman masih bisa ya kameranya kamera depan oke kamera depan masih bisa mantap ya terakhir kita coba ini saya sudah login akun google ya saya sudah akun google sudah diloginkan coba kita masuk playstore oke aman ya sudah bisa masuk playstore ya whatsapp bisa ya tuh bisa di install whatsappnya untuk aplikasi aman semua ya kita coba lihat untuk youtubenya biasanya gak bisa di install youtube nah sekarang sudah bisa ya di install karena di android 5 sudah tidak support youtube ya cukup sampai disini video ini semoga video ini bermanfaat untuk upgrade custom room di redmi note 2 yang masih os 5 ya android lollipop dan di upgrade custom room dengan os 9 android pie ya jadi untuk android pie android 9 aman tidak bermasalah tidak nge-lag tidak nge-lag sama sekali dan tidak masalah ya aman lancar jaya dimaksa atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada hasil kata dan kekurangnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax